Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar pembuatan pemprograman camp pada master camp oke kita akan mulai kita menggunakan soal yang terakhir pada latihan 1 pada soal ini kita menggunakan pemprograman 2 dimensi pemprograman 2 dimensi adalah pemprograman dengan menggunakan garis sehingga akan membentuk toolpad toolpad ini yang kita sebut sebagai program dalam soal nanti akan kita coba pembuatan toolpad menggunakan garis sketch saya yang sudah kita buat oke kita akan coba mulai kesempatan kali ini kita akan membuat pemprograman teman camp pada master camp hal yang pertama kita lakukan adalah kita mendefinisikan mesin yang kita gunakan kita menggunakan mesin milling kemudian kita pilih mill default ketika kita ada pilih mill default nanti akan muncul mesin group di mesin group karena sudah ada mesin group 2 bapak delete bapak buat di mesin group 1 kemudian kita pilih disitu ada stock setup stock setup fungsi yang untuk mendefinisikan mendefinisikan bahan benda kerja yang kita masukkan ke dalam mesin kita pilih rectangle yang bagian terluar sebagai ukuran benda kerja kita panjang dan lebarnya kemudian kita end selection kemudian nanti di rectangular setting originnya kita definisikan titiknya ada di atas ini sebagai titik 0 benda kerja di bagian atas kemudian definisikan ketebalannya ketebalannya ada 25 mm disitu terlihat benda kerja kita warna biru kemudian setelah kita okekan muncul garis warna merah disitu merupakan ukuran benda kerja kita tampilan isometriknya seperti ini tahapan berikutnya kita akan membuat toolkit pemrograman posisinya kita di view top dulu untuk memudahkan kemudian kita pilih facing toolkitnya namanya facing fungsinya untuk meratakan permukaan benda kerja untuk facing adalah selebar benda kerja yang kita buat jadi kita pilih kotak terluar sehingga facing nanti akan memakan permukaan atau meratakan permukaan bagian atasnya setelah ini kita pilih kemudian kita definisikan tool yang kita gunakan untuk mendefinisikan tool punya bakok sudah ada ini bakok delete dulu kita mendefinisikan kita membuat tool baru create tool kemudian kita pakai tool diameter 10 definisikan fit rate atau kecepatan pemakanan 1000 mm per menit spinner speednya 3000 rpm pada cut parameter kita definisikan stock tool liftnya tidak ada sisa karena kita tidak menggunakan facing jadi kita nolkan di link parameter kita menggunakan pemprograman namanya absolute kita definisikan fit plane itu adalah 1 mm di atas benda kerja kemudian depthnya 0 mm kemudian pada arch filter kita definisikan line arch sarma smoothing setting disitu 70% 20% dan 10% ini berat bahkan pembagian pemakanannya hasilnya seperti ini terlihat disitu untuk settingannya dia facingnya kotak bentuknya zigzag yang kuning adalah gerak cepat yang biru adalah gerak pemakanan pada verifikasinya menggunakan backpop disitu terlihat lintasan pemakanannya oke untuk tab berikutnya disini kita melihatkan toggle display sehingga kita bisa fokus pada pengerjaan tool pad yang kedua untuk pengerjaan tool pad yang kedua kita melakukan pemakanan pada bagian oval yang ada di tengah untuk pembuatan ini kita membuat terlebih dahulu garis bantu garis bantunya berupa garis seperti yang saya tunjukkan seperti ini oke garisnya seperti itu kemudian pada tool pad kita pilih kita pergunakan perintahnya namanya dynamic milling pada dynamic milling kita definisikan machine regime yaitu bagian yang kita harapkan permusinan adalah garis yang seperti ini jadi dia akan melakukan komponen pemakanan yang bagian tengah itu kemudian disini tool yang kita gunakan masih sama yaitu tool 10 speed rate 1000 spindle speed 3000 rpn pada cutting parameter disitu kita stock to lift kita analkan kita pekerjaan tidak ada finishing jadi pemakanan langsung ke ukuran benda kerjaan dimasuk depth cut disini ada tebal tiap kali dia pemakanan jadi sekali makan dia 3 mili disitu kemudian entry motion nya pakai helix karena dia turun di tengah tengah jadi turun nya nanti akan pelan-pelan pemprogram menggunakan absolute semua fit line kita ubah 1 mili kemudian retrak nya bapak disitu setting 2 mili kemudian depth nya kita setting disitu sedalam daripada material karena kalau kita lupa ukurannya kita bisa tentukan Z nya seperti ini disitu terlihat Z kedalam nya adalah minus 5 arch filter tolerance kita setting 70% untuk cut tolerance line arch nya 20% kemudian spouting tolerance nya kita setting 10% disitu terlihat untuk pemakanan semuanya dari view top kemudian disini akan menghitung master game dan terlihat untuk arah pemakanan dan hasil pemakanannya benar dia ada di bagian dalam seperti ini setelah kita cek dan hasilnya benar maka kita lakukan untuk proses yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita melakukan pemakanan yang di bagian tengah yang vertikal di tengah untuk itu kita mempersiapkan garis bantu garis bantunya berupa kotak nanti akan dilihat garis bantunya seperti ini kita coba dulu 5 mili garisnya 5 mili ke atas dan ke bawah kemudian kita hubungkan garis yang ujungnya tadi sehingga membentuk kotak seperti itu setelah jadi kita pilih tolkatnya kita menggunakan perintah namanya kita coba perintahnya pocket pocket ini hampir sama dengan dynamic milling kita pilih garis yang kita buat tadi jadi lintasannya kita pilih maka tool akan bergerak menyesuaikan dengan lintasan yang kita pilih ini hasilnya seperti ini garis yang kita pilih jadi garis ini membatasi nanti pergerakan daripada tool kita tool kita ambil 10 mili fit rate nya 1000 rpm kita pergunakan 3000 stock tool lift nya kita nolkan gak ada finishing kita pembuatan langsung jadi sesuai ukuran kita ambil height speed kemudian helix ini adalah pertama kali tool akan turun karena turunnya tidak di luar maka kita pergunakan helix depth cut nya kita setting tiap kali turun nanti pemakanan setebal 5 mili kemudian untuk pemprograman di link parameter kita menggunakan semuanya absolut setting nya kemudian fit play nya bapak setting 2 mili kemudian 1 mili kemudian depth nya kita definisikan setebal dari kedalaman benda pemakanan benda kerja sehingga ini total kedalamannya terlihat nanti 15 mili tetapi sekali makan dia tiap 5 mili 5 mili dan 5 mili sesuai depth cut nya tadi disini settingan arch untuk filter nya kita setting 70 20 dan 10 persen link nya pastikan semuanya ada di posisi top kemudian kita oke hasilnya bisa dilihat seperti ini kita lakukan pengecekan ulang menggunakan backplot ketika kita backplot nanti akan muncul lintasan pahat yang kita buat dan disini kita bisa cek apakah lintasan pahat kita ini sesuai dengan kita inginkan ternyata disini ada sisi yang belum termakan hanya kecil jadi kita lakukan editing sedikit di bagian disini terlihat di bagian bawah juga belum termakan semuanya sehingga editing kita lakukan kotak yang bagian luar tadi ukuran 5 mili keluar kita akan buat lebih keluar lagi jadi kita delete dulu waktu kita delete ada muncul seperti notice notifikasi disitu karena garis tadi kita gunakan untuk pemrograman sehingga kita update kan saja tetap kita delete garisnya nanti kita perbaiki kemudian programnya kita akan coba update jadi ini garis bapak tambahkan yang tadi yang 5 mili sekarang jadi 10 mili seperti itu kemudian untuk buat banyak kita lakukan pengunci kemudian ini sudah selesai kemudian garisnya kita hubungkan seperti kita ulang seperti yang tadi sudah kita lakukan ini kita okekan kemudian program kita lakukan editing yaitu di geometrinya di geometrinya kita edit chain yang lama kita delete kemudian kita buat chain baru jadi kita definiskan kembali chain yang baru kita buat untuk memudahkan pilih view top untuk pemilihan garis ini sudah selesai garis sudah kita pilih kemudian kita okekan disini kita update sehingga tanda silang warna merah tadi akan hilang kemudian kita cek menggunakan backflot sewaktu kita menggunakan backflot disini akan kita lihat lagi apakah masih ada sisa ternyata hasilnya sudah lebih bagus sehingga kita bisa lanjutkan untuk pemrograman pada tahap berikutnya oke seperti ini kemudian kita lakukan toggle display on nya kita matikan sehingga kita akan fokus di pekerjaan berikutnya di pekerjaan berikutnya kita akan melakukan pemakanan pada sisi luar bagian oval yang di luar oval yang bagian ini yang kita akan melakukan pemakanan sehingga dia ada kedalaman seperti di gambar untuk pembuatan toolpath kita nanti menggunakan toolpath baru namanya adalah contour oke kita mulai kita membuat garis bantu garis bantunya pertama kita hubungkan antara oval yang bagian terluar seperti ini kemudian kita pilih ada garis bantu yang bagian tengah kita hubungkan sebagian sini kita okekan kemudian kita pilih untuk toolpath namanya contour kita pilih lintasan toolpath disini terlihat garis yang kita buat tadi belum kita brick at intersection jadi kita potong kita brick dulu kita cancel dulu pemrograman contour kita kemudian wireframe kita lakukan brick garis ini kita potong di tengah tengah seperti ini jadi ini sudah kelihatan terpotong ini kita potong juga nah ini juga sudah kelihatan terpotong nah kita mulakan lagi dengan toolpath contour kita pilih garis yang di tengah seperti ini lintasannya seperti ini kita okekan kemudian kemudian kita buat gunakan tool diameter 10 speed rate dan spindle speed nya sama 1000 dan 3000 rpm stock to leave yang 0 kemudian depth cut nya karena ini pemakaian agak dalam kita setting tiap kali tool turun itu tiap 3 mili kemudian let in let out nya disitu adalah pertama kali tool masuk kita tidak pergunakan let in let out maaf kita pergunakan let in let out disitu kemudian disitu multipass multipass ini ada pengulangan berapa kali dia nanti mengulangi lintasannya bentuk oval tadi kita setting 5 kali untuk fit plane pakai 1 mili kemudian depth nya setebal atau sedalam daripada profil benda kerja yang kita inginkan yaitu bagian sini itu ternyata dia 10 mili di bawah benda kerja untuk arch tolerance nya kita setting seperti biasa 70% 20% dan smoothing nya adalah 10% kemudian plane nya kita pastikan posisi nya ada di top kita oke kan nah disini terlihat lintasan yang kita buat harusnya ada di bagian luar tapi ternyata ada di bagian dalam sehingga pada lintasan arahnya kita balik dengan change side jadi nanti kita update kembali dan arahnya sudah berpindah di bagian luar daripada oval yang kita buat lintasannya jadinya seperti ini jadi dalam memakan pemakanan dari bagian luar oke seperti ini hasilnya ketika kita nyatakan pekerjaan kita benar maka di sebelah kanan kita lakukan hal yang sama jadi chain geometri nya atau kita akan buat ulang program nya kita tinggal copy kemudian paste dari program 4 jadi program yang kelima kemudian chain geometri nya bapak akan delete kemudian bapak definisikan ulang kalau tadi di bagian kiri sekarang kita definisikan bagian yang sebelah kanan seperti ini kita oke kan kemudian kita update program nya terlihat untuk arahnya masih salah kita change side nah arahnya seperti ini kita oke kan maka lintasannya bentuknya seperti itu kemudian disini program 4 dan 5 kita akan coba menggunakan backboard kita pilih dua-duanya tekan shift untuk mempilih dua program sekaligus disini lintasannya terlihat seperti ini oke jika sudah sesuai keinginan kita kita oke kan kemudian kita akan coba lanjut di pemrograman untuk pemakanan 4 sisi yang bagian terluar kita menggunakan program yang sama yaitu program contour kita untuk contour ini kecandungan kita membuat garis bantu jadi dia tool melakukan pemakanan tool nya dari bagian luar kita buat tambahan garis itu 10 mili kita oke kan kemudian tidak copy paste itu membuat pemrograman contour dari awal kita pilih lintasannya lintasannya seperti ini kita coba satu dulu kemudian tool kita gunakan tool diameter 10 fitrate rpm sama 1000 rpm 3000 fitrate ini biasanya adalah 1 per 3 daripada rpm light in light out nya bak matikan kemudian untuk multipass nya bak ambil 2 kali ini terlihat untuk arah pemakanan adalah salah sehingga kita change set untuk posisinya kita update dengan region dan setelah sudah benar kemudian untuk program ini kita cek dengan backplot hasilnya juga sudah benar setelah itu kita akan tambahkan untuk bagian-bagian yang kita makan kan jadi kita tinggal menambah geometrinya saja jadi kita pilih geometri kemudian kita add chain seperti ini kita pilih kita pilih chain yang ketiga dan kita pilih chain yang terakhir chain yang keempat disitu sudah ada 4 chain kita okkan dan kita lakukan generate disitu sudah terlihat untuk arah pemakanan dan tulpatnya benar kemudian yang terakhir kita coba akan lakukan pengecakan menggunakan backplot di backplot kita bisa cek untuk total waktu yang digunakan total waktu sekitar 19 menit untuk masing-masing tulpat disitu terlihat contoh untuk pocket disitu 2 menit untuk konturnya itu 4 menit kontur yang kedua itu 4 menit kontur yang terakhir itu sekitar 2 menit ketika di jalankan nanti akan terlihat seperti ini untuk konturnya saja kalau kita mau pilih semuanya kita pilih toolkit groupnya baru kita jalankan maka akan menjalankan semua perintah yang kita buat untuk lebih detailnya kita pengecakan tidak menggunakan backplot kalau menggunakan backplot lintasannya bisa kita matikan jadi kita hanya bisa melihat gerakan toolnya saja untuk lebih detailnya kita menggunakan pengecakan benda kerjanya kita menggunakan perintah namanya verify di verify ini kita apply ketika kita apply maka akan muncul jenis hasil pemakanannya hasilnya seperti ini kita cek untuk bendanya sudah sesuai keinginan atau tidak garis bisa kita wireframe bisa kita hidden kita ulang kembali oke berarti pekerjaan kita sudah selesai terima kasih selamat menikmati